Sama-sama diramal naik pelaminan tahun 2022, Billy Saputra dan Memes Prameswari bakal menikah. Memes Prameswari mulai menjadi perbincangan usai dikabarkan dekat dengan Billy Saputra. Menjadi sinden di Tukul Arwana Women Show, Memes Prameswari diteramang oleh Denny Darko mengenai masa depannya. Denny Darko menarawang jika Memes Prameswari merupakan seseorang yang adaptif, yang tak pernah berhenti belajar, dan selalu mencoba hal baru. Billy dan Memes selangkah lagi menuju pelaminan di 2022. Kalau saya lihat dalam karir, kamu ini seseorang yang mampu menyesuaikan apapun, tidak terbatas, ujab Denny Darko dikutip. Misalnya jadi model sampul majalah, atau jadi penyanyi, atau jadi sinden. Atau apakah masalah karena kamu seseorang yang selalu mau belajar sesuatu yang baru, dan saya pikir kamu akan lama mengerjakan ini. Sembungnya Pernah menempuh pendidikan di Inggris, Denny Darko juga menarawang jika Memes Prameswari akan mempunyai karir di luar negeri. Terkait jodoh, Memes Prameswari sudah kehilangan ayahnya sejak usia 12 tahun, akibat serangan jantung sehingga Denny Darko menyebut sinden itu mencari sosok yang mirip dengan ayahnya. Oleh karena itu, kamu mencari satu figur seperti lebih dewasa, ujar Denny Darko. Sepertinya akan ada seseorang yang datang ke rumah melamar ke mama, dan meminta kamu untuk menemani sepanjang hidupnya. Kata Denny Darko lebih lanjut. Padahal kapan waktunya, Denny Darko menyebut bisa akhir tahun 2021, atau di awal 2022 tergantung kesiapan pria itu. Ketemunya tahun sekarang 2021, tapi lamarannya seperti kalau dia cukup tegas dan berani di akhir tahun ini, kalau tidak di awal tahun 2022, ungkap Denny Darko. Dan saya lihat, ini adalah seseorang yang jauh lebih dewasa, karena orang ini sepertinya akan bisa mengambil hati mama kamu, tambahnya. Dan pada akhirnya, mama ini akan happy banget karena kamu menemukan sosok yang menemani kamu, dan sosok ini bukan menggantikan, tapi sepertinya kamu menemukan sifat-sifat papamu dulu di pria ini. Ujar Denny Darko lebih lanjut. Tak berbeda jauh dengan memes Prameswari, Billy Saputra juga diramal oleh anak Indigo Gumai akan menikah di tahun 2022. Akan ada hubungan serius antara Billy Saputra dengan sosok-sosok seorang perempuan tapi bukan Amanda Manopo di tahun 2022, ungkap Gumai. Dari kalangan artis yang tidak begitu terkenal, tapi sudah memotong jalan untuk menikah dengan Billy Saputra, pungkasnya. Billy Saputra sebut harta warisan Olga Saputra lenyap 1,5 miliar. Beberkan semuanya, Billy ungkap sosok pelaku ambil warisan Olga Saputra. Ya, adik mendiang Olga Saputra yakni Billy Saputra, belak-belakan soal harta warisan Olga sang kakak yang begitu banyak. Billy Saputra menyebut bahwa uang senelai 1,5 miliar dari harta warisan Olga lenyap di gondol orang kepercayaan almarhum sendiri. Billy Saputra mengatakan sosok pelaku diduga ambil uang itu dari ATM Olga Saputra. Hal itu pernah diungkap Billy Saputra dalam tayangan di kanal YouTube Keluarga Saputra pada 30 Juni 2019. Dalam tayangan tersebut, awalnya Billy memperlihatkan barang-barang peninggalan Olga Saputra, mulai dari baju hingga cincin milik almarhum. Billy Saputra pun tak segan memperlihatkan dompet milik sang kakak. Terlihat banyak kartu ATM di dalam dompet almarhum Olga Saputra tersebut. Billy Saputra lantas mengungkapkan jika ada lima orang yang mengetahui pin ATM Olga Saputra. Pria mantan kekasih amanah manobot tersebut adalah salah satu di antara kelima orang tersebut. Kartu ATM almarhum Olga itu yang tahu pinnya cuma ada lima orang. Kata Billy Saputra seperti dikutip dari sosok.id. Yang pertama almarhum Olga, kedua kak Reni, ketiga bang Billy, yang keempat asisten, yang kelima adalah pembantu atau asisten rumah tangga. Menurutnya Olga Saputra memberitahu keempat orang tersebut atas dasar kepercayaan semata. Olga memberitahu pin ATM kelima orang tersebut hanya atas dasar kepercayaan saja lho. Ungkapnya, Billy Saputra lantas membukar fakta bahwa uang tersebut pernah diambil salah satu dari empat orang kepercayaan Putra. Ada historinya ketika uang almarhum diambil dalam ATM sempat hilang 1,5 miliar guys, ujar Billy Saputra. Ia mengingatkan pelaku ambil harta Olga ketahuan usai ditelusuri bukti-buktinya. Dari pihak bank sudah melakukan rekening koran segala macam. Dan memang sudah terbukti dan orang tersebut memang bilang mengakui kesalahannya. Dia sudah memakai uang sebanyak dan sisa uang 300 juta, ujar Billy Saputra. Presenter Billy Saputra digosipkan akan melamar seorang perempuan yang berprofesi sebagai dokter. Terkait gosip tersebut, adik bendiang Olga Saputra itu akhirnya memberi klarifikasi. Kagak? Bohong, kata Billy Saputra saja di bintang tamu program Pagi-Pagi Ambiar di TransTV baru-baru ini. Gosi Billy Saputra segera melamar seorang dokter bermula dari pengakuan Nasar KDI. Dia menyebut Billy Saputra sedang menabung untuk acara lamarannya. Dia mau melamar dokter, ucap Nasar. Sejak putus dari Amanda Manopo, Billy Saputra sempat dikabarkan dekat dengan sejumlah perempuan. Salah satunya, Bemes Prameswari. Namun, Billy Saputra dan Bemes Prameswari menyebut hubungan mereka hanya sebatas kawan. Billy Saputra baru-baru ini membeberkan prinsipnya saat menjalin hubungan percintaan. Hal tersebut ditarakan Billy Saputra di kanal YouTube Arman Maulana. Saat ada seorang warganit yang bertanya soal tips yang bisa ditiru para lelaki agar bisa mencari wanita cantik. Seperti yang diketahui, Billy Saputra memiliki deretan mantan pacar yang tak sedikit berasal dari kalangan serebriti. Bahkan Billy secara terang-terangan menyebut, ia memiliki 30 mantan pacar yang dinilai selalu memiliki paras yang cantik. Untuk kedapannya, gue sama siapa-siapa kan gue gak tau. Ya, siapa tau gue bisa balikan sama mantan gue yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kesembilan, kesepuluh, ucap Billy. Serius mantan lo ada 30? Tanya Arman. Iya, tegas Billy, dikutip dari YouTube Arman Maulana. Hal tersebut yang membuat netizen bertanya-tanya hal apa yang dilakukan adik mendiang Olga Saputra itu dalam menggait wanita. Ternyata, Billy Saputra selalu berusaha untuk menghargai wanita dan mencintainya dengan sepenuh hati. Di sisi lain, Billy juga meminta kepada para lelaki untuk bekerja keras. Karena umumnya, wanita tak hanya melihat fisik, namun juga kesiapan seorang lelaki untuk menafkahi. Memes Prameswari mulai menjadi perbincangan usai dikabarkan dekat dengan Billy Saputra. Menjadi sinden di Tukul Arwana Winmen Show, Memes Prameswari diterawang oleh Denny Darko mengenai masa depannya. Denny Darko menerawang jika Memes Prameswari merupakan seseorang yang adaptif, yang tak pernah berhenti belajar, dan selalu mencoba hal baru. Billy dan Memes selangkah lagi menuju pelaminan di 2022. Kalau saya lihat dalam karir, kamu ini seseorang yang mampu menyesuaikan apapun, tidak terbatas. Ujab Denny Darko dikutip. Misalnya jadi model sampul majalah, atau jadi penyanyi, atau jadi sinden. Atau apakah masalah karena kamu seseorang yang selalu mau belajar sesuatu yang baru, dan saya pikir kamu akan lama mengerjakan ini. Sembungnya Pernah menempuh pendidikan di Inggris. Denny Darko juga menerawang jika Memes Prameswari akan mempunyai karir di luar negeri. Terkait jodoh, Memes Prameswari sudah kehilangan ayahnya sejak usia 12 tahun, akibat serangan jantung. Sehingga Denny Darko menyebut sinden itu mencari sosok yang mirip dengan ayahnya. Oleh karena itu, kamu mencari satu figur seperti lebih dewasa. Ujar Denny Darko Sepertinya akan ada seseorang yang datang ke rumah melamar ke mama, dan meminta kamu untuk menemani sepanjang hidupnya. Kata Denny Darko lebih lanjut. Padahal kapan waktunya, Denny Darko menyebut bisa akhir tahun 2021, atau di awal 2022 tergantung kesiapan pria itu. Ketemunya tahun sekarang 2021, tapi lamarannya seperti kalau dia cukup tegas dan berani di akhir tahun ini. Kalau tidak, di awal tahun 2022, ungkap Denny Darko. Dan saya lihat, ini adalah seseorang yang jauh lebih dewasa, karena orang ini sepertinya akan bisa mengambil hati mama kamu, tambahnya. Dan pada akhirnya, mama ini akan happy banget karena kamu menemukan sosok yang menemani kamu, dan sosok ini bukan menggantikan, tapi sepertinya kamu menemukan sifat-sifat papamu dulu di pria ini. Ujar Denny Darko lebih lanjut. Tak berbeda jauh dengan Memes Prameswari, Billy Saputra juga diramal oleh anak Indigo Gumai akan menikah di tahun 2022. Akan ada hubungan serius antara Billy Saputra dengan sosok-sosok seorang perempuan tapi bukan Amanda Manopo di tahun 2022. Ungkap Gumai. Dari kalangan artis yang tidak begitu terkenal, tapi sudah memotong jalan untuk menikah dengan Billy Saputra. Pungkasnya. Terima kasih.